Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Perkenalkan, saya Rika Afrida, mahasiswa Institut Agama Islam Negeri Rangsa Rani Perbankan Syariah Fakultas Ekonomi dan Bisnis Islam Nah, sekarang ini saya sedang melaksanakan kuliah pengabdian masyarakat berbasis media sosial atau KPMDR Medsos Untuk podcast saya kali ini berjudul Pendidikan di Masa Pandemi Pandemi COVID-19 menyebar sejak akhir tahun 2019 hingga kini di beberapa wilayah dengan masa yang berbeda Terhitung, 193 negara telah berjuang melawan serangan COVID-19 yang tidak pandang umum Wuhan adalah salah satu kota dijainya sebagai tempat domisili penderita COVID-19 yang pertama kali ditemukan sebelum virus ini berstatus pandemi Berita dan informasi pergerakan penyebaran virus tersebut telah mewarnai berbagai laman media karena jalur sebarannya kian hari semakin masif Setiap menjara yang telah lebih dulu diserang COVID-19 menjadi model bagi negara lain dalam melakukan tindakan preventif penyebaran COVID-19 Meskipun terdapat perbedaan tatanan politik, sosial, budaya, ekonomi, dan pendidikan pada setiap negara tersebut Pemerintah Indonesia telah banyak mengeluarkan kebijakan terkait pencegahan penyebaran COVID-19 yang berdampak pada kondisi internal dan eksternal wilayah pemerintahan Indonesia Salah satu keputusan pemerintah yang memberi dampak luas adalah kebijakan pada segmen pendidikan baik pada komponen praktisi maupun pada komponen regulatif dan lingkungan Pelaksanaan sistem pembelajaran pada satuan pendidikan mengalami perubahan bentuk operasional yang digeneralisasi melalui kebijakan pembelajaran dan mengikut pada kebijakan sosial yaitu instruksi sosial distancing hingga berujung pada lockdown Pandemi COVID-19 yang melanda sangat luas menunia hingga telah mencapai di Indonesia sejak awal Maret lalu membuat dunia pendidikan terkena impasnya Proses kegiatan belajar-melajar yang sebelumnya dilakukan oleh guru dan siswa dengan proses tetap muka terpaksa harus dilakukan secara daring atau online Hal ini ternyata menimbulkan berbagai reaksi mulai dari siswa, orang tua, hingga para pengamat pendidikan bahkan politisi Karena banyaknya kendala yang dihadapi selama praktik sekolah daring salah satu hal yang bisa terjadi seperti beberapa siswa harus datang di masa pandemi COVID-19 Siswa terpaksa mengikuti program proses belajar-melajar secara luring atau luar jaringan Hal ini karena tidak semua siswa memiliki gadget yang bisa digunakan selama proses pembelajaran menggunakan media online Selain permasalahan itu, hal lainnya juga bisa terjadi karena jaringan yang sangat lambat pada saat mengerjakan soal-soal yang diberikan melalui pembelajaran online Social distancing memberikan pembatasan ruang dan waktu terhadap segenap kegiatan rutin dalam sistem pembelajaran pada setiap jenjang pendidikan mulai prasekolah, sekolah dasar, dan menengah hingga pendidikan tinggi Banyak hal yang terlihat jelas telah menyimak perubahan sistem pembelajaran pada setiap jenjang tersebut Masa COVID-19 membuat pola pendidikan berubah Semula proses belajar-mengajar dilakukan dengan tatap muka Tapi kini proses belajar-mengajar dilakukan secara jarak jauh dengan memanfaatkan jaringan internet serta teknologi informasi dan komunikasi Kondisi ini lebih populer dengan istilah pembelajaran daring atau pembelajaran dalam jaringan yang sebelumnya juga sudah sangat familiar dan sering dilakukan namun sebagai alternatif diantara beberapa bentuk pembelajaran yang lebih efektif Pembelajaran daring sebagai pilihan tunggal dalam kondisi pencegahan penyebaran COVID-19 memberi warna khusus pada masa perjuangan melawan virus ini Bahkan, bentuk pembelajaran ini juga dapat dimaknai pembatasan akses pendidikan Pendidikan yang lumrah berlangsung dengan interaksi langsung antar unsur yaitu pendidik dan tenaga kependidikan dan peserta didik beralih menjadi pembelajaran interaksi tidak langsung Kondisi pembelajaran pada masa pandemi harus dapat dimanfaatkan dengan perubahan pola berpikir pola belajar, pola interaksi ilmiah yang lebih bermakna sehingga kelakuan dalam menikapi masa COVID-19 dapat dimaksimalkan dengan produktivitas yang menjadikan kebermanfaatan Makinlah bahwa kita semua pasti bisa melalui masa-masa yang menjengkam ini masa pandemi COVID-19 dan akan bisa menjadi pemenang dalam arena lomba kehidupan dengan hasil yang lebih baik Pandemi COVID-19 memang telah menjadi momok maupun wabah yang sangat menakutkan bagi seluruh umat manusia mendunia Tetapi, kita semua harus bisa berpikir dengan baik dan selalu berjuang di masa ini Perjuangan yang kita lakukan bukanlah hanya sekedar ucapan Tetapi, haruslah dengan penuh keyakinan bahwa kita bisa merubah dan membentuk karakter para peserta didik Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!